Halo Tes-tes Semoga saya sudah online Saya menunggu Mbak Evi Yang sedang menyiapkan teh Untuk segera bergabung dengan saya Di acara live on Instagram Sambil menunggu, saya menyiapkan Renvi dulu Yang sudah join Terima kasih Renvi Saya lagi ngontak Mbak Evi Semoga segera bisa bergabung Dan kita bisa Memulai obrolan Atau Sebenarnya ini reuni ya Karena saya sama Mbak Evi Sudah lama sekali Tidak bertemu Mungkin sudah lebih dari 10 tahun Ya Mbak Evi masih Bersiap-siap Sementara saya mau menyapa Ada Mbak Mila juga Makasih Mbak Mila Sudah join Ada Ita Siapa lagi ya Yang sudah ikut hadir Ada Ira Sebentar lagi nanti Mbak Evi juga join Mungkin untuk Sekedar pengumuman Obrolan let's talk Di Instagram malam ini Tidak akan dilengkapi dengan Not to land Karena kebetulan Tidak ada yang Bersedia bervolunteer Untuk malam ini Tapi semoga Tetap berjalan Dengan lancar Jika ada Teman-teman Di Fable Khususnya di Fable Tuli Yang ingin Mengakses Hasil dari obrolan ini Bisa kontak kami Nanti Kita bisa Coba transkrip ya Jika memang sangat Mendesak dibutuhkan Oke Saya cek dulu Apa Mbak Evi sudah Oke ini Mbak Evi sudah Request Sekarang Siap Menyambut Mbak Evi The one and only Evi Permatasari Halo Mbak Evi Sebentar Halo Ini aku kebalik ya Hah? Iya Tentinya dong Aku kebalik ya Terima kasih lah Nah ini dia Saya digatakan Gatak Hai Farid Ya Allah Apa kabar Alhamdulillah Baik Baru ini Baru kelar Dari rumah sakit Minggu lalu Oh kenapa Anemianya Sehat Anemianya Kambuh Oh Ya ampun Berapa tahun Kita gak ketemu ya Udah lebih 10 tahun Terakhir Di Hotel Ibis Kalau gak salah ya Masya Allah Selama kali kita ya Iya Bentar lagi Moga-moga besar balik Nanti kita kemudian dunian lagi Iya Sip Sip Amin Amin Pak Mbak Mbak Mila Renfi Disapa tuh Oh Oh iya Halo Ada renfi Dari Lensok juga Halo Kakak Salam kenal juga Iya Gimana mau langsung Mulai atau Ngopi dulu Tadi udah ngopi Sore Jadi sekarang Ngeteh telang dulu Oke Sip Sesuai permintaan Suara Cimila Biasanya Cimila juga tuh Biasa suka bikin Empe-empe Telang tuh Dia tuh Saya order deh Asyik Oke deh Soalnya waktunya Gak terbatas Moga-moga Suara kita Semuanya Bisa Dengar Secara clear And loud Suara ku Suara ku Ini gak clear Super Baik Biasa live Instagram Beda Gombar Banget Dari kampung Ada banjir Ada apa Khusus Jadi tamu kita Sial malam ini Kelebritis Jadi mudah-mudahan Gak ada Gangguan Koneksi Lancar Oke Sip deh Kita Pukai aja ya Pertama Saya Ingin Selamat datang Pada Para audiens Di acara Live On Instagram Let's Talk Kali ini adalah Edisi Ke-16 Dengan tema Sial Yaitu Membincangkan Suka-suka Atau Senangnya Jadi aktivis Perempuan Kalau Bahasanya Khusus Memang Susah Senang Senang Jadi Aktivis Perempuan Ini Tema Tema Penting Tapi Caranya Dibicara Kita Pikir Bahwa Karena Aktivis Perempuan Mereka Sosial Baik-baik Aja Baik-baik Aja Kalaupun Suka Tahan Sendiri Orang-orang Itu Udah Resiko Siapa Suruh Jadi Aktivis Perempuan Yang Secara Ekonomi Mungkin Enggak Menguntungkan Kerja Terus Bantuin Orang Terus Mikirin Negara Mikirin Kesusahan Orang Terus Seperti Jadi Itu Resikonya Seperti Itu Ya Kayak Gitu Moga-moga Suara Saya Stabil Ya Mbak Suara Saya Stabil Tadi Sempat Agak Putus Turun Naik Itulah Oke Mungkin Tau Kualitas Koneksi Aktivis Perempuan Pagi Disana Baru Bangun Koneksinya Ya Lebih Stabil Ya Jadi Terima kasih Kepada Yang Kita Bergabung Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menyikuti Satu Satu Tadi Saya Sebenarnya Ada Mbak Mila Ada Ita Ada Evi Ada Ira Dan Ada 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 Dari Makassar Tadi Ada Dari Makassar Yaitu Kalau Tidak Salah Mbak Anak Ya Aktivis Di Fable Dimakassar Lain Jadi Moga-moga Akan Semoga Yang Bergabung Dan Menyikuti Acara Ini Jadi Sekali Lagi Ini Tema Penting Yang Diabaikan Karena Itu Salah Ternyata Ada Stigma Ada Stereotype Ada Asum Kalau Hidup Jadi Perempuan Itu Jadi Aktivis Secara Umum Dan Khusususnya Jadi Aktivis Perempuan Pertama Karena Sudah Resiko Seperti 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 Kalaupun Mengalami Kesusahan Kesebihan Ya Taman Sendiri Orang Bilang Ya Mungkin Resiko Seperti 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 Itu Mungkin Nanti Kita Akan Bicarakan Kita Akan Tahu Dari Pengalaman Mbak Epi Yang Sudah Lebih Dari 20 Tahun Terjun Dunia Per Aktivis Perempuan Ini Bagaimana Dinamika Susah Senangnya Naik Turunnya Mekanisme Atau Cara Atau Tip Dan Triks Mengatasi Kesedihan Dan Menjaga Kebenaran Dan Kesenapan Seperti itu Kita Mulai Dulu Jadi Intinya Itu Fokus Pembicaraan Kita Mulai Dengan Mengenalkan Mbak Sebenarnya Tanpa Dikasih CV Atau Out Bio Saya Udah Tahu Mbak Epi Secara Langsung Terutama Di Beberapa Periode Mungkin Sekitar 2001 Sampai 2011 Saya Bisa Lihat Langsung Mbak Epi Kalaupun Enggak Seminggu Sebulan Sekali Ketemu Sebulan Sekali Minimal Tapi Biar Lebih Akurat Informasinya Saya Kenalin Dulu Mbak Epi Sebelum Jadi Aktifis Perempuan Adalah Tempat Kerja Di Dunia Profesional Yaitu Di Bidang Kontraktor Interior Jadi Mbak Epi Membangun Banyak Kontrakan Dan Jadi Desain Interior Interior Jadi Ini Kuliahnya Apa Mbak Epi Kalau Kontraktor Kalau Bidang Ini Dulu Dulu Sekolahnya Dulu Sekolahnya Sama Kuliahnya Beda Jadi Jadi Dulu Sekolahnya Di STM Jurusan Bangunan Tapi Kuliahnya Di HIKIP Kerjanya Di LSE Jadi Ngajarin Orang Karena Membangun Yang Jadi Pengalaman Pendidikannya Dari STM Terus Ke Pendidikan Jadi Mungkin itu Juga jadi bagian Penting Terbelakang Kemudian Setelah itu Baru Memilih Kerja Terjun di dunia Aktif perempuan Dengan bergabung Dengan Mitra Perempuan Kalau Nggak Sampai Dulu Dimana Tempatnya Saya Lupa Daerah Jakarta Kalibatan Tebet Tidak Pernah Berpindah Dari Tebet Ya Ditebet Di Mitra Perempuan Saya Tahu Mbak Epi Banyak sekali Terlibat Jadi Pendidikan Perempuan Di sana Dan juga Membantu Banyak Organizasi Perempuan Baru Yang Sedang Mendirikan Wimantra Center Perempuan Kalau Nggak Salah Mungkin Lebih Dari 10 Tahun Ya Kerja Bergabung Dengan Mitra Perempuan Lebih 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 Tahun Jadi Pengalaman Yang Sangat Panjang Ini Juga Menarik Dari Tukang Bangunan Pendamping Perempuan Kita Tahu Apa yang Menorong Mbak Epi Bisa Beralih Kegiatan Atau Orientasi Hidup Seperti Itu Apa yang Hidayah Apa Sehingga Memilih Jalan Hidup Atau Tercerahkan Menjadi Seorang Pendamping Perempuan Korban Setelah Dari Mitra Mbak Epi Kemudian Dengan Beberapa Teman Mendirikan Sahabat Perempuan Indonesia Tertapa Indonesia Fokus Di Isu Anak Dan Isu Anak Dan Perempuan Dan Setelah Itu Mbak Epi Banyak Terlibat Di Kegiatan Kegiatan Baik Di Tingkat Jakarta Ataupun Nasional Untuk Menahan Kerasan Terhadap Anak Dan Juga Orang Ketua POKJA Di Departemen Sial Untuk Penanganan Trafficking Terhadap Anak Trafficking Seperti Itu Jadi Banyak Sekali Aktivitas Yang Secara Langsung Dilakukan Mbak Epi Permatasari Sebagai Seorang Perempuan Di Luar Itu Mbak Epi Juga Melakukan Kegiatan Kegiatan Lain Terutama Juga Masih Terkait Karena Ini Bagian Dari Kampang Salah Satunya Sesuai Dengan Hobinya Olahraga Mbak Epi Pernah Melakukan Bike Riding Artinya Bersepeda Sampai Sepeda Sangat Jepara Dari Jakarta Ke Jepara Balik Lagi Ke Bandung Jadi Itu Rekor Selananya Seminggu Jadi Satu Satu Etapa Jati Jakarta Jepara Kurang Lebih Seminggu Dengan Sepuluh Orang Perempuan Jadi Semuanya Aktivis Perempuan Campur Jadi Ada Ibu Rumah Tangga Ada Dokter Pokoknya Teman-teman Pemboes Teman-teman 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 Misinya Pelingati Hari Karti Hari Sekarang Lagi Pemikiran-pemikiran Contribusi Gagasan Karti Ini Untuk Perempuan Dan Ini Bagian Dari Public Campaign Orang Bahwa Sampai Sekarang Contribusi Pemikiran Dan Gagasan Karti Ini Harus Hidup Masih Diputukan Seperti Itu Jadi Bukan Sekitar Olahraga Tapi Punya Kampanya Gerakan Perempuan Juga Hobi Lain Mbak Evi Adalah Naik Gunung Tapi Gak Tau Kenapa Naik Doang Gak Naik Turun Gunung Soalnya Naik Gunung Doang Gak Turun Turun Jadi Itu Mungkin Itu Hobi Hobi Yang Menjadi Salah Menjaga Kegembiraan Atau Bisa Jadi Stress Gelisnya Mbak Evi Sebagai Agis Perempuan Jadi Satu Sisi Aktif Menolong Orang Sibuk Gerakan Sosial Tiba Tiba Itu Atau Advokasi Problem-problem Sosial Khusus Pada Perempuan Kita Juga Bisa Balance Itu Dengan Cara Membuat Hobi Yang Menyenangkan Tapi Juga Menyehatkan Plus Yang penting Juga Hobi Hobi Misi Sebagai Public E Begitu Ya Ada Lagi Yang Perlu Tentang Mbak Evi Panjang Panjang Udah Lebih Dari 20 Alam Baiklah Kita Mulai Aja Obrolan Kita Sudah Siap Mendengarkan Terima Kasih Kepada Yang Sudah Bergabung Salam Sehat Semuanya Dan Saya Juga Mengucapkan Pada Mbak Evi Yang Sudah Bersedia Meneman Saya Mengobrol Salam Menin Ini Di Acara Live Let's Talk Edisi 16 Mungkin Pertama Saya Ingin Tanya Mbak Evi Udah Berapa Lama Perempuan Dari Kecemplungnya Dari Tahun 98 Dari Awal Reformasi Suharto Jadi Kecemplung Disitu Dari Tahun 98 Sampai Sekarang Jadi Udah Lebih Dari 20 Tahun 23 Tahun Itu Apa Namanya Tanpa Disengaja Sebetulnya Kecemplungnya Disitu Oke Jadi 98 Ya Itu Di awal Dari 98 Ya Aktivis Gerakan Pergerakan Mahasiswa Sempat Enggak Enggak Itu Langsung Terjun Di Apa Namanya Di Mitra Perempuan Di Women Crisis Menjadi Relawan Waktu itu Oke Menjadi Relawan Awalnya Jadi Ini Cita Yang Menarik Tadi Saya Bilang Tadi Mbak Evis Tukang Bangunan Jadi Desain Pior Lalu Akhirnya Terjun Menjadi Relawan Di Mitra Perempuan Satu Women Crisis Center Di Jakarta Ya Gimana Prosesnya Dari Menjadi Tukang Bangunan Akhirnya Malah Relawan Di Mitra Perempuan Ini Jadi Sebetulnya Pada Dasarnya Si Apa Namanya Ke Kegelisahan Gitu Gitu Ya Itu Saya Itu Apa Namanya Jauh Sebelum Menjadi Jauh Sebelumnya Sebelum Mengetahui Apa Namanya Keaktifismean Saya Sendiri Gitu Ya Saya Bekerja Di Sebuah Perusahaan Interior Desain Itu 6 Tahun Sebetulnya Jadi Benar-benar Bekerja di Kantoran Gitu Ya 6 Tahun Nah Dari Situ Saya Banyak Melihat Apa Ya Ketidak Tidakadilan Tanda kutip Gitu Ketika Ada Beberapa Teman-teman Karena Waktu itu Kan Bekerjanya Notabene Banyak Banyak Para pekerja Laki-laki Ya Karena Ini kan Desain Interior Furniture Gitu-gitu Ya Tetapi Saya Lebih deket Dengan Teman-teman Para pekerja Di lapangan Kayak Yang Tukang-tukang Gitu-gitu Ya Nah Pada Satu Waktu Saya Juga Belum Pernah Tahu Apa Misalnya Tentang Hak-hak Para pekerja Ketika Tidak Dibayar Waktu Dia Bekerja Di Sabtu Minggu Misalnya Gitu Gak Tahu Tadinya Gak Tahu Juga Ada Undang-undang Tenaga Kerja Dan Segala Macem Tuh Gak Tahu Tetapi Insting Aja Insting Ketika Melihat Teman-teman Ini Diperlakukan Tidak Adil Oleh Atasan Gitu Oleh Jadi Jadi Waktu itu Saya Mencoba Dengan Teman-teman Mendemo Gitu Jadi Gak Benar-benar Tahu Apa Mendemo Mengajak Mereka Berdemo Untuk Tidak Masuk Kerja Gitu Dalam Satu Hari Itu Dan Memang Imbasnya Adalah Manajemen Memanggil Mereka Dan Menanyakan Gitu Dan Itu Baiknya Terus Kemudian Pengalaman Sebelum Lagi Itu Saya Bekerja Bukan Bekerja Maksudnya Punya Organisasi Lain Di Jakarta Uniscape Club Bagaimana Membantu Anak-anak Yang Tidak Mampu Sebetulnya Masih Di Wilayah Jakarta Di Daerah Bekasi Tapi Masih Hutan Sekali Itu Bagaimana Enggak Di Satu Tempat Di Satu Desa Di Kerangan Namanya Itu Bagaimana Membantu Anak-anak Situ Untuk Bersekolah Lebih Dari SD Harus SMP Dan SMA Pada Perjalanan Waktu Saya Mendorong Banyak Itu pun Juga Belum Tahu Tentang Isu Perkawiran Anak Dan Segala Macem Tapi Saya Mendorong Untuk Anak-anak Di Wilayah Situ Untuk Dia Mendapatkan Akses Pendidikan Beasiswa Biasiswa Biasiswa Secara langsung Dari Pemerintah Tetapi Dikolekkan Teman-teman Untuk Membantu Anak-anak Di sekitar Situ Yang Punya Ranking Ranking Baik Untuk Dia Bisa Meneruskan Sekolah Dari SD SMP Terus Kemudian Saya Menggelitik Teman-teman Maksud SMP Doang Dan Akhirnya Mereka Membantu Sampai SMA SMA Saya Gelitik Lagi Mereka Harus Keluar Dari Area Situ Dan Akhirnya Memang Ada Beberapa Anak-anak Perempuan Yang Berhasil Di Wilayah Itu Menjadi Sarjana Nah Keunikannya Waktu Itu Terbenturnya Adalah Terbentur Tradisi Jadi Waktu Anak Perempuan Yang Lulus Kelas 6 SD Sudah Dinikahkan Bayangin Sudah Dinikahkan Bahkan Kemudian Walaupun Saya Jaga-jaga Supaya Anak Yang Pinter Itu Tidak Dinikahkan Tiba-tiba Di Kelas Dua Menjelang Kelas Tiga Itu Terjadi Perkawinan Anak Disitu Dan Itu Akhirnya Semakin Membuat Saya Gencar Untuk Mendorong Beberapa Anak-anak Perempuan Disana Sampai Sarjana Dan Alhamdulillah Waktu Itu Ada Sekitar 6 Anak Perempuan Yang Berhasil Jadi Sarjana Didorong Dari Dari Situ Nah Abis Dari Situ Karena Udah Nggak Udah Nggak Biasa Gerah Gitu Kalau Berada Di Belakang Meja Gitu Maunya Keluar Keluar Dengarlah Dari Seorang Teman Gitu Kalau Di Mitra Perempuan Itu Waktu Belum Mei May 98 Sebelum Itu Menerima Relawan Untuk Bekerja Di Hari Sabtu Dan Minggu Nah Karena Waktu itu Saya kerjanya Hari 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 Kerja Senin Sampai Selasa Jadi Saya Meluangkan Waktu Menjadi Volunteer Di Mitra Perempuan Nah Dari Awal Titik Situ Yang Kemudian Saya Banyak Menemukan Banyak Hal Karena Mitra Perempuan Waktu itu Menjadi Women Crisis Center Di Ini Juga Sangat Menarik Bahwa Beberapa Orang Memang Dianugrai Instinct Basic Instinct Untuk Mudah Terhadap Persoalan Sosial Jadi Langsung Melihat Teman Sekator Mengalami Problem Ketidak Adil Kekerasan Kita Langsung Tergugah Tanpa Harus Politik Apa Jadi Betul Jadi Tidak Tau Waktu Itu Ini Pasti Ketidak Ada Yang Langsung Seperti Itu Dan Juga Ada Yang Lebih Lain Seperti Mbak Evi Bukan Sekedar Oh Ya Lihat Dengan Situ Langsung Melakukan Menginspirasi Demo Seperti Itulah Seperti Hal-hal Kecil Kelihatannya Kelihatannya Kecil Tapi Ternyata Berpengaruh Ke Diteruskan Sampai Adanya Juga Melihat Perkalan Sosial Di Luar Tempat Kerja Di Komunitas Masyarakat Menurut Hal Yang Orang Lain Mungkin Tidak Terpikirkan Kalau itu Masalah Di Jakarta Mungkin Putus Sekolah Itu Acceptable Sangat Mbak Evi Sudah Mulai Memikirkan Hal Seperti Sebagai Problem Apalagi Kemudian Menemukan Salah Satu Akar Mereka Putus Karena Salah Satunya Dikawinkan Kita Tentu Yang Membuat Dikawinkan Tentu Miskin Mengawinkan Jadi Salah Tentu Kemudian Ekonomi Tapi Tetap Kita Jadi Something Wrong Disitu Pasti Ada Keketan Ada Diskriminasi Terbatas Jadi Itu Ya Mungkin Buat Satunya Yang Penting Untuk Meningatkan Bahwa Kita Mulai Menemukan Jalan Untuk Terlibat Di Sisi Sosial Harus Terus Berhenti Kalau Sekarang Banyak Media Sosial Kita Bisa Oh Ini Ada Masa Ini Sampai Akhirnya Jadi Bagian Penting Bahkan Ada Satu Kasus Dulu Ada Anak Yang Mendapatkan Korban Perkosaan Waktu Itu Saya Tidak Tau Saya Biasanya Datang Sebulan Sekali Ini Kali Ini Tiga Bulan Sekali Lebih Datang Ke Wilayah Dan Berdapat Kabar Anak Perempuan Itu Ada Yang Di Perkosa Terus Kemudian Hamil Yang Tidak Diketahui Dan Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Melanjutkan Sekolah Waktu Itu Jadi Diputus Nah Dari Situ Saya Juga Agak Gerah Juga Saya Membuat Surat Untuk Kepala Sekolah Bahwa Anak Itu Punya Hak Untuk Punya Hak Harus Bersekolah Itu Dan Itu Tenting Bahwa Ketika Mulai Sensitif Terhadap Persoalan Persoalan Sosial Mulai Membuka Diri Kemudian Kita Mulai Terbangun Mampuan Analisa Kita Ternyata Ada Akar Yang Akar Dibalik Persoalan Membuat Kita Tidak Sekedar Hanya Melihat Dari Jauh Tapi Harus Tidak Di Dalam Melakukan Seperti Kita Tahu Tadi Mungkin Di Jaman Itu Perkosaan Itu Hanya Jadi Berita Kota Yang Bahkan Membaca Dengan Merasa Tentuh Sekalipun Apalagi Tahu Ada Women's Center Yang Akan Membantu Dan Membaca Kasus Kita Masih Mengkonsumsi Berita Dengan Sensational Terpikir Faktanya Faktanya Ini bisa jadi Contoh Kalau Mulai Tentu Dengan Sosial Kita Akan Untuk Terus Lanjut Sampai Akhirnya Kita Benar-benar Terjun Kedalam Ketawa Pemakuan Analitif Pemakuan Mencari Masalah Solusi Itu Terbangun Ketika 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 Mbak Evi Dan Sekarang Menjadi Salah Seseorang Ketika Depan Di Indonesia Oke Break Dulu Saya Minum Dulu Oke Saya Minum Telang Ada Mbak Eko Halo Saya Menyapa Ini Teh Telang Kita Juga Tadi Melihat Ada Mas Disrowi Di SDN Sama Itu Temanku Juga Ada Ada Diana Kalau Mau Nyamanya Apa Mohon maaf Sepertiakan Di Layar Semua Yang Tersapa Moga Moga Cemburu Ya Semuanya Teman Kita Lama Oke Oke Kita Lanjut Menurut Mbak Evi Aktifis Perempuan Itu Siapa Si Kalau Menurut Pemakaman Mbak Evi Kalau Kita Dengar Saya Adalah Perempuan Dalam Pemakaman Mbak Evi Siapa Si Yang Bisa Dicu Apakah Kerja Di RSM Perempuan Setelah Itu Kalau Dia Tidak Lagi Kerja Di Situ Atau Saya Saya Pernah Kerja Di UN Tidak Lagi Jadi Dicopot Itu Status Jadi Kira-kira Apa Seseorang Bisa Bagi Aktifis Perempuan Kalau Kata Aktifis Itu Sebetulnya Kata Kerja Seseorang Yang Dia Bekerja Aktif Untuk Mendorong Perubahan Jadi Siapapun Walaupun Dia Tidak Bekerja Di Ejo Siapapun Yang Dia Mendorong Perubahan Sesuatu Perubahan Itu Adalah Dia Saya Menyatakan Bahwa Dia Disebut Sebagai Aktifis Nah Karena Bekerja Di LSM Jadi Dunia Aktifis Saya Dipengaruhi Oleh Sebuah Gerakan Feminis Jadi Sebuah Gerakan Ideologi Yang Dia Memang Memperjuangkan Kestaraan Buat Perempuan Di Bidang Apapun Juga Jadi Bukan Berarti Ketika Saya Merasa Bahwa Saya Feminis Bukan Ideologi Untuk Menebarkan Kebencian Bada Laki Laki Tapi Ini Kestaraan Siapapun Bisa Melakukan Itu Mau Perempuan Mau Laki Kalau Dia Punya Mindset Punya Frame Seperti Itu Dia Sudah Melakukan Sudah Menjadi Aktif Jadi Bukan Berarti Juga Ketika Misalnya Orang Orang Mengidentifikasikan Dirinya Sebagai Aktifis Jadi Dia Punya Hak 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 Ekslusif Jadi Gak Gitu Juga Karena Saya Juga Manusia Yang Pasti Punya Salah Perlu Rehat Perlu Healing Jadi Aktifis Itu Manusia Juga Tetap Punya Peluang Buat Jatuh Salah Dalam Sebuah Gerakan Tapi Apa Namanya Apa Saya Apa Ketika Mindset Kita Memang Sudah Terdorong Untuk Melakukan Perubahan Yang Baik Yaitulah Gerakan Aktifismenya Sudah Ada Di Dalam Diri Kita Jadi Kamu Menjadi Aktifis Sepanjang Apapun Gitu Ya Jadi Poin Yang paling penting Adalah Apa Namanya Kita Aktif Terlibat Dalam Isu Sosial Itu Kalau Untuk Isu Perempuan Karena Kita Tau Ada Gender Di Sana Ada Adilan Dan Kita Ingin Dengan Berbagai Role Atau Berbagai Peran Melakukan Agar Pertama Adilan Gender Kerasa Terhadap Perempuan Di Dalam Banyak Bentuknya Itu Bisa Sedikit Banyak Kurangi Kalau Bisa Di Minasi Atau Di Hapus Jadi Jadi Aktifis Perempuan Tidak Terbatas Di Mana Kita Apa Profesi Kita Berapa Haji Kita Yang Penting Itu Punya Fisi Ke Adilan Gender Punya Respektif Feminis Punya Keinginan Kuat Dan Ketibat Untuk Apa Namanya Memupayakan Agar Persoalan Keadilan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Itu Bisa Dieliminasi Seperti Itu Tapi Ada Juga Memang Aktifis Perempuan Yang Tadi Mbak Epi Bilang Yang Langsung Terlibat Di Organisasi Perempuan Yang Bahasa Populernya Itu Adalah LSM Perempuan Mitra Perempuan Indonesia Juga Dan Dalam Banyak Hal Selain Jadi Aktifis Kita Bekerja Bekerja Sebagai Aktifis Perempuan Tapi Masalahnya Gitu Ya Kalau Kita Jadi Mbak Epi Sendiri Setuju Selain Sebagai Aktifis Secara Sosial Gimana Kita Bisa Lintas Organisasi Lintas Profesinya Tapi Kita Bisa Menyebut Aktifis Sebagai Seorang Yang Bekerja Sebagai Sebuah Lembaga Perempuan Cuma Mas Sejauh Menurut Mbak Evie Seorang Perempuan Itu Bisa Disebut Pekerja Dalam Orang Yang Bekerja Seperti Pekerjaan Lain Punya Gaji Yang Cukup Saya Gak Tahu Apakah Aturan UMPR Itu Juga Mengenas Sama Pekerjaan Orang Bekerja Di Terus Sekarang Sedang Musim Vaksin Karena Dibawa Income Punya Vaksin Gratis Seperti Apa Mbak Evie Situasi Kerja Aktifis Perempuan Khususnya Yang Memilih Pekerjaan Ini Sebagai Atau Aktifitas Ini Sebagai Pekerjaan Formal Dia Kalau Dia Benar-benar Bekerja Di Sebuah Organisasi Yang Memang Apa Namanya Disitu Ada Staffnya Disitu Ada Pekerja Pekerjanya Yang Digaji Sesungguhnya Sebetulnya Apa Si Pemilik Gitu Ya Atau Yang Yang Manajemen Tertinggi Yang Di Apa Di NGO Itu Itu Harus Sudah Paham Sebetulnya Akan Hak-hak Dan Kewajibannya Para Pekerjanya Walaupun Dia Bekerja Melakukan Banyak Avokasi Avokasi Yang Seperti Dilakukan Beberapa Teman-teman Pasti Jadi Mereka Tetap Aja Harus Punya Apa Ijin Cuti Gitu Ya Kalau Kita Mau Lihat Dia Harus Punya Ijin Cuti Dia Harus Punya Jam Kerja Yang Tetap Kemudian Ada Asuransi Hak Cuti Dan Lain-lain Sebagainya Sama Karena Kita Punya Undang-Undang Tenaga Kerja Bagaimana Disitu Harus Diperlakukan Sesuai Dengan Undang-Undang Bahkan Kalau Misalnya Harus Ada UMR Ya Memang Harus Ada UMR Itu Harus Tetap Diupayakan Kalau Dia Bekerja Di Sebuah Lembaga Atau NGO Yang Memang Mempekerjakan Karyawan-karyawan Sebaik Bekerja Untuk Disitu Tetapi Kan Banyak Juga Yang Tidak Bekerja Disitu Tapi Dia Mendedikasikan Dirinya Untuk Kegiatan-kegiatan Di Keaktifismenya Dia Yang Seperti Itu Jadi Yang Memang Kalau Libur Kerja Apa Ini Itu Dimanage Dengan Dirinya Sendiri Jam Kerja Itu Dimanage Dirinya Sendiri Tapi Prinsipnya Sebetulnya Janganlah Melanggar Hak-hak Pekerja Karyawannya Sekalipun Dia Memang Bekerja Di NGO Begitu Sifar Ya Poin yang Sangat penting Gitu Bahwa Sosial Kita Jangan Diatakan Untuk Mengeksploitasi Dalam Tanda Kutip Kalau Memang Lebaga Di mana Tempat Kita Kerja Punya Kemampuan Untuk Memberdayakan Hak-hak Kerja Usahakan Setelah Mungkin Itu Bisa Dipenuhi Seperti Itu Jangan Ngerasa Kamu Aktifis Sosial Kerempuan Boleh kerja 4 jam Sehari Kalau Lagi Capek Ada Kasus Setiap Saat Bisa Apa Namanya Ready On Duty Tanpa Memikirkan Ternaga Yang Terpuras Atau Waktu Yang Terambil Atau Bahkan Banyak Tanpa Kompetasi Yang Lebih Lanjut Tapi Mungkin Intinya Soal Transparansi Juga Betul Betul Bagaimanapun Walaupun Ini Aktifis Sosial Kita Sudah Sudah Men-Deklare Diri Bahwa Kita Akan Mendedikasikan Hidup Untuk Isu Sosial Ini Tapi Tidak Bisa Menjadi Alasan Menjadikan Kita Atau Menjadikan Orang lain Menjadikan 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 Kerja Tersebut Seperti Itu Bisa Bisa Juga Misalnya Win-win Solusion Juga Kita Kita Bisa Ngobrol Kalau Misalnya Memang Keadaan Keuangan Lembaga Itu Tidak Bisa Membantu Sampai Semaksimal Kita Memang Harus Harus Bisa Ngobrol Harus Bisa Menginikan Itu Win-win Solusion Yang Tadi Kamu Bilang Transparansi Itu Penting Supaya Teman-teman Yang Bekerja Di Masih Tetap Merasa Kepemilikannya Masih Tetap Merasa Memiliki Isunya Melakukan Advokasi Bareng Jadi Memang Komunikasi Itu Penting Jadi Nilai-nilai Demokrasi Itu Juga Harus Diartikulasikan Dalam Pekerjaan Sebagai Aktivisme Ini Jadi Dialog Terbukaan Perperansi Yang Yang Juga Saling Respek Ada Aktivisnya Sendiri Yang Gak Respek Sama Si Pemilik Sesama Ya Adalah Ada Ada Seperti Itu Jadi Makanya Mungkin Yaitu Tapi Ini Proses Belajar Gitu Ya Mbak Tadi Udah Bilang Aktivis Juga Bukan 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 Melaikkan Aktivis Juga Manusia Yang Apalagi Dalam Realitas Sosial Yang Sama Dengan Manusia Lain Ketalahan Pengennya Begitu Demokrasi Gitu Ya Engage Di Isu Ini Tapi Tetap Aja Ada Situ Entah Personal Entah Lain Lagi Tahu Tampu Menariknya Kerja Di Dunia Aktivisme Ya Kalau Kerja Di Dunia Profinal Kan Jelas Kamu Kerja Kamu Dibayar Misalkan Kalau Nggak Kerja Tidak Dibayar Nah Kalau Memang Kerja Nih Mbak Epi Kalau Bisa Jujur Berapa Mendapatan Sebagai Serempuan Kira-kira Cukup Apa Aja Apa Cukup Buat Aja Atau Jangan Jangan Lebih Dari Itu Bisa Liburan Ke Haw Atau Ke Makau Mana Saya Sudah Keliling Dunia Kalau Kayak Gitu Sebetulnya Aku Sudah Lama Juga Tidak Tidak Mencantelkan Diri Di NGO Yang Menggaji Tidak Tapi Aku Pernahlah Bekerja Untuk Di Lembaga Di Organisasi Tidak Bahkan Sebetulnya Gini Ketika Teman-teman Tahu Bahwa Saya Keluar Dari Perusahaan Gitu Mereka Bila Gila Lu Ya Fie Kagak Ada Duitnya Kok Lu Mau Keluar Gitu Orang Orang Bingung Semua Itu Bayangin 6 Tahun Apa Namanya Bekerja Di Sebuah Perusahaan Dan Lebih Dari Cukup Gaji Saya Tapi Saya Memilih Untuk Tidak Berada Di Meja Di Belakang Meja Makanya Banyak Yang Bingung Ketika Memutuskan Lu Beneran Serius Lu Jadi Bisa Dibayangkan Bahwa Mereka Tau Bahwa Dunia NCO Tidak Sedasyat Dengan Dunia Orang Orang Yang Bekerja Di Perusahaan Swasta Tapi Karena Dukungan Keluarga Terutama Dukungan Moris Orang Tua Yang Alhamdulillah Mungkin Ini Passion Seseorang Kan Berbeda Beda Dia Bisa Dia Mungkin Tidak Tidak Siap Untuk Keluar Dari Sebuah Kenikmatan Kenikmatan Tertentu Ketika Dia Bekerja Di Sebuah Perusahaan Dibandingkan Dia Emang Benar-benar Bekerja Untuk Tadi Isu Sosial Belum Lagi Siapa Yang Mau Jamin Misalnya Ketika Misalnya Kita Bekerja Kalau Sekarang Kan Sebutannya Pembelaham Karena Teman-teman Komnas Perempuan Juga Mendukung Itu Dan Memberikan Penghargaan Buat Para Kawan-kawan Perempuan Pembelaham Siapa Yang Mau Menjamin Ketika Kita Mendapatkan Ancaman Siapa Yang Menjamin Ketika Kita Mendapatkan Kekerasan Gak Ada Belum Ada Yang Menjamin Itu Jadi Memang Gak Cukup Kalau Buat Pergi Ke Kekucuali Nabung Buka Donasi Untuk Kali Kasian Sama Evie Gitu Ya Dia Perlu Berlibur Cukup Jadi Memang Umum Pendapatan Finansial Gitu Orang Yang Bekerja Di Lembaga Perempuan Setelah Kekus Perempuan Itu Tentu Tidak Lebih Dari Cukup Dari Mereka Yang Melakukan Bekerja Lebih Formal Ya Secara Materi Pasti Gak Cukup Tapi Itu Tidak Cukup Juga Mungkin Berpengaruh Kepeningkatan Kualitas Kita Gimana Healing Dengan Kebutuhan Gitu Untuk Tidak Terlibat Kegiatan Kegiatan Mungkin Membutuhkan Uang Terlalu Banyak Gitu Nilai 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 Lebih Dari Cukup Pengalaman Berinteraksi Dengan Banyak Orang Berjejaring Bahkan Pergi Pergi Kemana Mana Yang Belum Tentu Mungkin Perusahaan Memberikan Izin Gitu Saya Bisa Sampai Dari Aceh Sampai Bali Dan Segala Macem Dengan Tanpa Biaya Misalnya Seperti Itu Dalam 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 Banyak Hal Banyak Hal Yang Yang Apa Ya Yang Yang Lebih Besar Dari Itu Yang Saya Peroleh Selama 23 Tahun Jadi Ada Kompensasi Lain Dari Pendapat Yang Mencukupi Itu Tapi Masalahnya Bahwa Kebutuhan Kan Semakin Meningkat Dan Kebutuhan Kan Hanya Makan Apalagi Kalau Hanya Ngekos Misalkan Seperti Itu Tapi Juga Ada Kebutuhan Salah Satunya Yang Paling Menuntut Dan Kadang Kadang Bikin Apa Sangat Kebutuhan Kesehatan Kadang Kita Nggak Punya Duit Untuk Rumah Sakit Kira-kira Kira-kira Apa Untuk Hal-hal Seperti Itu Ketika Pendapatan Kita Terbatas Ada Kebutuhan Prioritas Yang Lain Belum Lagi Kalau Keluarga Di Kampung Nelpon Lagi Susah Kira-kira Aktivis Perempuan Itu Terutama Yang Bekerja Sebagai Aktivis Lembaga Perempuan Perlu Nggak Bekerja Di tempat Lain Juga Sehingga Bisa Menututi Kekurangan Material Ini Atau Kalau Bekerja Di tempat Lain Ya Mungkin Tergantung Dari Kebijakan Kebijakan Si lembaga Itu Tapi Terakhir Terakhir Dalam Situasi Pandemi Seperti Ini Saya Banyak Melihat Bahwa Teman-teman Aktivis Itu Justru Mereka Keluar Kreativitas Itu Gitu Ya Keluar Kreativitas Yang tadinya Saya Nggak Tahu Bahwa Dia Bisa Masak Gitu Ternyata Kok Muncul Gitu Loh Apa Namanya Keahlian Keahlian Mereka Yang Saya Tidak Pernah Melihat Dia Bikin Pempe Pempe Misalnya Ada Cibilan Itu Tiba-tiba Muncul Di situ Atau Yang Misalnya Dia Saya Nggak Tahu Dia Biasanya Hanya Isunya Tuh Ini Demo Tiba-tiba Dia Bisa Bikin Kelapertat Yang Enak Banget Gitu Ini Gak Lupa Ya Ada Lupa Ada Woro Dan Teman-teman Yang Lain Terus Teman-teman Yang Lain Yang Yang Inisiasi Di Lingkungan Hidup Itu Banyak Berwarnai Inspirasi Kreatif Kreatifitas Yang Banyak Yang Menjadi Inspirasi Teman-teman Semua Jadi Ternyata Ide Itu Tidak Mati Di Untuk Mendapatkan Apa Namanya Sampingan Gitu Ya Saya Sediri Juga Melakukan Itu Misalnya Misalnya Saya Berjualan Punya Toko Online Gitu Tapi Menjual Produk-produk Yang Sehat Gitu Kayak Gitu Jadinya Ya Ya Mungkin Dari Situ Sesekali Juga Kalau Misalnya Dia Menjadi Fasilitator Ya Dapat Panggilan Menjadi Fasilitator Menjadi Narasumber Jadi Kalau Selama Ini Mbak Mila Bawa PMP Disediain Gratis Sekarang kita harus beli Harus barriar Harus beli Atau Talent Talent Yang Lain Gitu Selain Melakukan Advokasi Di Jalanan Gitu Ternyata Dia Punya Talent Yang Gitu Yang Muncul Jadi 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 Kreativitas Kreativitas Ini Sekarang Juga Jadi Media Untuk Saling Mendukung Gitu Ya Jadi Intinya Soal Bisnis Tapi Ini Jadi Mekanis Bukan Soal Bisnis Tia Bistur PMP Tutam PMP Ya Sedang Seperti ini Bisa Saling Dukung Seperti itu PMP Sebenarnya Ini Perlu Ini Perlu Apa Namanya Komersial Ini Tapi Farid Aku mau cerita Sedikit Menarik Juga Yang Tadi Itu Misalnya Bagaimana Teman-teman Yang Tidak ada Biaya Misalnya Sakit Tidak ada Biaya Itu juga Yang Apa namanya Yang Memunculkan Ide Kenapa Di 9 tahun Yang lalu Saya Dengan Teman-teman Itu Membangun Atau Mendirikan Sebuah Koperasi Jadi Koperasi Tanah Baru Newland Community Nah Itu Dari Kegalauan Kami Dari Keprihatinan Kami Ketika Ada Seorang Teman Sakit Masuk Rumah Sakit Sampai Meninggal Dia Tidak Punya Biaya Oke Mau pinjam Ke bank Dia harus Punya Anggunan Ya kan Mau pinjam Ketempat Lain Rentener Segala Macem Pasti Bunganya Besar Nah Dari Mana Mereka Itu Nah Akhirnya Memang Dari Situ Mulai Kami Membangun Sebuah Koperasi Atau Untuk Apa Namanya Untuk Sebagai Bagian Dari Kontribusi Juga Rasa Solidaritas Juga Ini Membangun Apa Inian Ekonomi Ya Meningkatnya Ekonomi Teman Teman Dan Alhamdulillah Udah 9 tahun Berjalan Ternyata Ini Manfaatnya Banyak 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 Gitu Di Apa Namanya Di Diterima Oleh Teman Teman Yang Menjadi Anggota Gitu Jadi Dari Situ Kelihatannya Kegelisahannya Kami Jadi Itu Mungkin Visi Independensi Terhadap Negara Juga Lebih Kreatif Lagi Yang Dilakukan Oleh Aktifis Ini Memiliki Aspek Campaign Itu Kita Tahu Bisnis Kesil-kesilan Aktifis Perempuan Selain Menjadi Medium Solidaritas Di Antara Aku Sendiri Juga Punya Aspek Kampanye Mbak Mila Tadi Cerita Ini Mengenalkan Kakan Kokal Baju-baju Juga Menggunakan Bahan-bahan Bahan-bahan Yang Alami Bahan-bahan Memanfaatkan Alam Ada Mbak Eko Di Situ Mbak Eko Ini Juga Menginspirasi Teman-teman Juga Dengan Dan Kemudian Ada Kelompok-kelompok Ibu Jamu Yang Cuma Yaitu Bahan Itu Salah Satu Konsepnya Kalau Selama Ini Kita Kasih Gratis Harus Bayar Pasti Support By Teman Buat Teman-teman Dan Audiense Yang Ada Di Instagram Yang Sedang Bergabung Di Sini Kalau Mau Kalau Punya Pertanyaan Punya Komentar Ide Apapun Ini Silahkan Sampaikan Oke Kita Lanjutkan Mbak Evi Moto Mbak Evi Apa sih Sebenarnya Apa Motonya itu Berubah-ubah Apa enggak Atau Sama Aja Dari Seminjak Kuli-kuli Bangunan Sampai Jadi Sekarang Selebritis Tersama Gak lah Moto aku Sederhana 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 Selalu Dari dulu Bahagia Sederhana Bila kita Bisa Berbagi Buat Sesama Itu Aja Jadi Ada Kesenangan Tersendiri Ketika Kita Melakukan Satu Hal Yaitu Berbagi Apapun Apapun Sekecil Apapun Juga Mau Dia Membantu Seorang Lansia Itu juga Sebuah Bantuan Yang Yang kecil Tapi dia Pasti dia Bikin bahagia Jadi jangan Merasa repot Minta bantuan Itu Sumber Kebagiaan Karena kita Bisa Membantu Dan Beringatkan Beban Orang lain Apapun Itu Hal-hal Besar Kita Harus Memikirkan Yang besar Mulai Dari Yang kecil Itu Bisa Jadi Sumber Kebahagiaan Jadi Moga-moga Ini Juga Bisa Menginspirasi Banyak-banyak Membantu Orang Kesusahan Dan Itu Akan Jadi Kebahagiaan Kita Kita Mulai Fokus Ke Senang Susahnya Atau Suka Dikanya Jadi Aktivis Perempuan Secara Um Sebenarnya Apa Aspek Senangnya Jadi Aktivis Perempuan Atau Aspek Gembiranya Atau Senangnya Jadi Aktivis Perempuan Selama Ini Yang Evi Rasakan Atau Alami Ya Apa Banyak Belajar Ya Kalau Di Saya Tidak Akan Menemukan Pembelajaran Pembelajaran Tentang Kehidupan Itu Di Bangku Kuliah Di Tempat Perusahaan Saya Yang Lama Itu Tidak Tidak Terbangun Mungkin Saya Tidak Akan Pernah Belajar Apa Namanya Memahami Isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ketika Dilakukan Apa Ketika Waktu itu Ada Training Awal Terus Kemudian Memahami Isu-isu Anak Itu Menjadi Menjadi Relawan Saya Ditempa Untuk Mengikuti Terus Training Berbagai Training Kemudian Di Upgrade Lagi Training Menjadi Fasilitator Kemudian Saya Bisa Melakukan Banyak Hal Kita Sering Banget Jalan Wira Wiri Ke Cerebon Ke Tasik Melakukan Fasilitator Dengan Teman Teman Pesan Tren Itu Kayaknya Saya Banyak Senang Ketika Saya Justru Saya Banyak Mendapatkan Ilmu-ilmu Baru Bahkan Sampai Sekarang Saya Selalu Banyak Mendapatkan Ilmu-ilmu Baru Dari Proses Bekerja Ini Jadi Kita Punya Kesempatan Sangat Betar Untuk Punya Pengetahuan Punya Pengetahuan Yang Unik Di Luar Pengetahuan Pengetahuan Yang biasa Kita Pelajari Di Dunia Formal Betul Dan Belum Tentu Ketika Saya Tidak Memutuskan Terjun Langsung Saya Tidak Akan Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Yang Di Papua Yang Di Makassar Di Aceh Itu Tidak Mungkin Saya Bertemu Dan Tidak Mungkin Kita Bisa Ngobrol Kayak Gini Dan Soal Pengetahuan Itu Pengetahuan Yang Didak Bagi Aktivis Itu Adalah Pengetahuan Unik Karena Pengetahuan Ini Langsung Digunakan Untuk Kita Mungkin Dalam Pengetahuan Memutu Orang Lain Tentu Dalam Bahasa Ini Kalau Isu Perempuan Untuk Bantu Persoalan Persoalan Tertidak Dan Gender Persoalan Tertidak Dan Perempuan Jadi Ilmu Yang Tidak Hanya Di Atas Tidak Tidak Ilmu Yang Memberi Manfaat Langsung Persoalan Beri Solusi Langsung Jadi Kita Mendapat Ilmu Tentang Training Ilmunya Diterapkan Makin Berkembang Seperti Itu Jadi Terus Terus Menjadi Proses Pengetahuan Yang Sampai Dan Dia Tidak Stuck Di Situ Terus Berkembang Sampai Sekarang Ini Apalagi Jadi Menjadi Long Life Learner Belajar Terus Menerima Kedulupan Seperti Itu Apalagi Memang Masalah Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Terus Berkembang Keterlibatan Kita Dari Segi Nemukan Upaya Baru Seperti itu Sebenarnya Nanti Kita Ngobrol Pengalaman Sebagai Pendamping Yang Khusus Berhadapan Langsung Dengan Orang Masalah Tapi Sudah Ada Pertanyaan Dari Mbak Ana Dari Kak Ana Di Makassar Kita Langsung 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 Lupa Pertanyaannya Adalah Salam Mbak Evi Saya Ana Halo Mbak Ana Salam Kenal Nanti Kalau Mau Bisa Saya kasih Nomornya Apa Masalah Terberat Yang Pernah Dihadapi Ketika Mendamini Perempuan Korban Kekerasan Dan Bagaimana Mekan Personal Dan Lainnya Yang Coba Diupaya Mbak Evi Agar Pengalaman Mendamini Perempuan Korban Kekerasan Itu Tidak Makin Membuat Mbak Evi Justru Stres Tapi Menjaga Kewarasan Atau Kesenangan Mbak Evi Kira-kira Seperti Apa Ya Ini Ini Dulu Saya Selalu Terapkan Gini Bana Memang Isu Isu Yang Ditangani Waktu Itu Proses Pendampingan Berat Banget Belum Mendengarkan Mendengarkan Kita Tidak Boleh Bersimpati Kita Harus Gak Boleh Kalau Misalnya Si korban Nangis Ikutan Nangis Itu Juga Gak Boleh Jadi Memang Benar-benar Menjadi Seorang Konsolor Telinganya Benar-benar Dibuka Lebar Untuk Mendengarkan Semuanya Apa Saya Waktu itu Melakukan Healing Sendiri Gitu Ketika Misalnya Sabtu Minggu Dalam Proses Tidak Bekerja Gitu Ya Itu Saya Lakukan Misalnya Bermain Dengan Melakukan Hal Yang Menyenangkan Buat Diri Sendiri Itu Di Weekend Misalnya Saya Berenang Atau Main Dengan Keponakan Karena Saya Suka Bersepeda Saya Pasti Bersepeda Gitu Jadi Itu Yang Mungkin Masih Tetap Dijaga Kewarasannya Gitu Tetapi Kita Juga Tidak Apa Ya Tidak Melupakan Sensitifitas Kita Terhadap Advokasi Yang Kita Lakukan Itu Jadi Itu Dan Apa Ya Pernah Juga Dikejar-kejar Sama Pelaku Gitu Ketika Melakukan Proses Waktu Itu Kepengadilan Kalau tidak Salah Gugatan Kepengadilan Itu Dikejar-kejar Sama Pelaku Jadi Apa Ya Proses-proses Memang Penting Buat Teman-teman Yang Banyak Bekerja Di Isu-isu Kerasan Terhadap Perempuan Itu Healing Itu Perlu Perlu Banget Gitu Kasih Waktulah Buat Diri Sendiri Untuk Melakukan Hal-hal Yang Menyenangkan Menyenangkan Diri Sendiri Nah Nanti Ketika Hari Senin Atau Melakukan Lagi Itu Udah Fresh Atau Misalnya Saya Tidak Memperlakukan Kepada Teman-teman Ketika Misalnya Mendampingi Kasus Itu Atau Menerima Korban Untuk Counseling Itu Tidak Lebih Dari Dua Oke Gitu Dua Itu Harus Bergantian Orang Gitu Karena Kalau Kita Terus-terusan Seharian Sampai Lima Orang Itu Keblenger Kitanya Dan Mungkin Kita Tidak Fokus Jadi Paling Maksimal Itu Saya Ini Cuma Dua Ini Ini Dua Ini Dua Jadi Gak Lebih Dari Situ Dalam Satu Hari Untuk Mendengarkan Begitu Begitu Mbak Anna Terima kasih Semangat Ya Dari pengalaman Yang Bermanfaat Jadi Intinya Kita Juga Harus Tahu Batatan Kita Jangan Mentang Mentang Saya Aku Seperti Kuat Silahkan Berapa Orang Korban Datang Ke Saya Dari Awal Tadi Aku Sudah Bilang Bahwa Kita Manusia Bukan Malaikat Punya Rasa Dan Punya Salah Bukan Ember Bukan Ember Batas Yang Kedua Penting Untuk Melakukan Hal Hal Di Hobi Kita Teruskan Seperti Itu Dan Saya Juga Masih Inget Brodyo Brodyo Itu Di Jakarta Ada Semacam Kelompok Solidaritas Tantar Pendamping Ya Kalau Masalah Jaker Atau Apa Setiap Seminggu Sekali Kita Ketemu Bukan Cuma Ngobrolin Kasus Tapi Kayak Tadi Share Ngobrolin Hai Gitu Ya Masih Bisa Di Share Ya 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 Kayak Gitu Seperti Itu Itu Juga Bisa Jadi Mekanisme Seperti Itu Ya Bahwa Sesama Pendamping Harus Punya Apa Namanya Macam Media Untuk Saling Mendukung Dengarkan Sama Lain Dan Gak Harus Bicara Bicara Soal Kata Mungkin Di Waktu Waktu Tertentu Reuni Bareng Nonton Film Bareng Dan Seterusnya Bisa Refresh Situasi Psikologis Kita Mungkin Mekanisme Seperti Itu Juga Jadi Ya Yaitu Sekali Lagi Apa Jangan Selalu Merasa Hero Gitu Kita Kuat Apa Kita Terbiasa Menangani Hal-hal Seperti Itu Tahu Batasannya Tari Solusi Yang Menyenangkan Dan Seluruhnya Seperti Itu Makasih Mbak Evi Semoga Menjadi Pelajaran Buat Kita Semua Tadi Mbak Evi Juga Bilang Kalau Salah Satu Yang Menyenangkan Itu Kita Bisa Jalan-jalan Dan Terutama Ketemu Orang Dan Ketemunya Itu Bukan Cuma Senang-senang Kita Datang Ketempat Training Tentang Gender Tentang WC Atau WCC Tentang Pendampingan Kita Senang Ketemu Orang Itu Kalau Orangnya Antusias Di Beberapa Kasus Baru Sehari Orangnya Udah Bilang Wah Ini Feminis Liberals Akan Merusak ABC Seperti Itu Baru Sehari Kita Udah Modusir Udah Dicap Udah Dicap Kayak Gitu Udah Ada Hubungan Yang Gak Jadi Ketemu Orang Juga Gak Selalu Menyenangkan Gitu Ya Tapi Bagian Dari Apa Namanya Bagian Dari Proses Salah Satu Yang Paling Penting Dilakukan Oleh At Itu Adalah Kemampuan Melakukan Negosiasi Seperti Itu Mungkin Ada Reaksi Negatif Orang Tapi Kita Gak Menjudge Kita Juga Dengan Proses Seperti Itu Yang Gak Menyenangkan Lagi Saya Pernah Ingat Ke Indra Mayu Mau Bikin Training Tentang Kalau Gak Salah Follow up Selama Mbak Itu Kesana Kalau Gak Salah Ya Sudah Gak Ada Transportasi Dari Stasiun Ke Pesantren Itu Sampai Apandi Kita Naik Beca Jadi Kata Tuan Gak Apa Pake Beca Aja Kayak Gitu Setelah Naik Beca Berapa Lama Ya Mungkin Tiga Jam Ya Ampun Emang Kuat Kata Kita Berdua Saya Sama Pak Isol Kalau Masa Pake Saya Lagi Gitu Kata Tuan Becanya Udah Biasa Kata Dia Gak Apa Saya Bawa Ya Udah Ya Udah Di Tengah Jarang Kita Bila Masih Kuat Gak Pak Ah Ringan Gitu Padahal Gitanya Udah Capek Banget Karena Berlama Lama 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 Akhirnya Sampai Setelah Tiga Jam Pas Mau Bangun Di Paisol Itu Bangun Gak Bisa Bangun Langsung Jatuh Saking Lama Yang Duduk Salah Satu Suka Tapi Juga Ada Aspek Dukanya Karena Kadang Kadang Daerah Yang Kita Gundungi Itu Juga Enggak Selamanya Mudah Diakses Tapi Itu Bagian Dari Cerita Ini Pengalaman Memorable Banget Aku Sama Si Dia Dan Sama Itu Ketempat Pak Pandi Juga Kalau Kamu Naik Beza Kalau Aku Salah Naik Kereta Jadi Kereta Yang Kami Naikin Harusnya Cirebon Jadi Ke Bandung Jadi Itu Super Sekali Itu Untung Gak Ke Bandung Dan Pak Avandi Pak Kiai Di Sana Udah Kebingungan Tamunya Ini Kemana Kok Ilang Tiba Tiba Jadi Kami Nyasar Ke Bandung Bandung Aduh Kadang Pas Kejadian Kita Stress Ya Karena Acaranya Udah Memulai Kita Masih Di jalan Gitu Ya Jadi Antifis Yang Kadang-kadang Juga Gak Detail Ya Orang Jadi Gak Baca Dulu Dan Selain Salah Ada Ada Baru Yang Baru Bergabung Selamat Datang Tadi Ada Mbak Aida Sedang Bergabung Dan Teman-teman Lain Kita Masih Punya Waktu Sekitar 10 Menit Walaupun Pertanyaannya Masih Banyak Tapi Kita Kasihkan Ngobrol Yang Lain Tapi Gak Apa Ada Pertanyaan Lain Apakah Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di chat Mungkin Saya Mau Nanya Soal Nah Ini Banyak Yang Bilang Mungkin Stigma Dari Masa Ramai Tentang Asik Perempuan Yang Padahal Dalam Beberapa Hal Digambarkan Sebagai Perempuan Yang Suka Ngurusin Orang Lain Apalagi Pendamping Kita Kita BRT Kita Dicap Sebagai Ini Orang Pengen Tau Urusan Orang Aja Misalkan Di sisi Lain Kalau Lain Gitu Ya Ini Perempuan Liar Banget Sih Apa Di Omongin Kayak Gitu Jadi Ada Stigma Seperti Di Masyarakat Bagaimana Mbak Evi Menghadapi Itu Ada Mekanisme Lain Untuk Menghadapi Stigma Seperti Itu Apa Namanya Stigma Itu Kan Terjadi Ya Memang Pasti Stigma Stigma Itu Karena Orang Tidak Tahu Dunia Kita Seperti Apa Gitu Kan Nah Saya Saya Menjadi Koreksi Juga Buat Diri Saya Sendiri Bahwa Apa Estitut Atau Perlakuan Kemudian Tulisan Tulisan Komen Itu Sebetulnya Menggambarkan Diri Kita Nah Apa Apa Yang Digambarkan Saya Dan Kemudian Dibaca Orang Lain Itulah Diri Saya Sendiri Jadi Mungkin Itu Cara Untuk Apa Namanya Menghapus Stigma Bahwa Dunia Aktifis Itu Ya Yang Tadi Yang Farid Sampaikan Itu Ya Kita Mencoba Untuk Coba Bikin Hal Yang Positif Di Diri Kita Nanti Aura Positif Kita Juga Akan Keluar Kepada Orang Lain Jadi Itulah Yang Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Mencoba Untuk Belajar Juga Sebetulnya Tidak Sebarangan Untuk Mengulas Sesuatu Yang Tidak Memberikan Edukasi Tidak Memberikan Advokasi Kepada Teman-teman Atau Sekedar Hanya Untuk Bercerita Yang Remeh Temeh Sebagai Menghibur Gak Apa Tapi Supaya Orang Orang Itu Juga Tahu Bahwa Kegiatan Kita Itu Bernilai Positif Kita Sendiri Harus Mempunyai Nilai-nilai Positif Juga Value Positif Kita Harus Diterapkan Jadi Sehingga Stigma Yang Tadi Itu Ya Mungkin Tidak Ada Jadi Mulailah Dari Situ Jadi Tetap Konsisten Ngomongan Orang Tetap Konsisten Untuk Melakukan Hal-hal Yang Positif Tetap Menunjuk Kebaikan Itu Dan Yang Part Utama Juga Tetap Jadi Autentik Bahwa Kita Percaya Kita Lakukan Itu Adalah Kebaikan Demikian Mesia Apa Namanya Jadi Stigma Itu Akan Melukur Sendiri Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Aida Kita Tahu Evi Banyak Menulis Di blog Saya Menulis Menulis Pake Pendaming Perempuan Mbak Aida Nanya Sekarang Mbak Evi Lagi Nulis Apa Nih Aida Lagi Nulis Apa Ya Sebetulnya Ini Ada Dorongan Dari Kawan Eka Ada Eka Di situ Eka Yang Selalu Bikin Panas Kuping Tulis Lagi Tulis Pengalaman Yang Unik Ini Dijadikan Sebagai Pelajaran Buat Teman Teman Jadi Lagi Insyaallah Lagi mempersiapkan Itu Terus Kemudian Walaupun Deg Degan Kayaknya Layak Apa Enggak Untuk Menceritakan Ini Semua Membagi Ini Semua Kepada Teman Teman Jadi Masih Masih Dipanas Panas Sini Sama Teman Teman Untuk Dimulai Gitu Aida Kalau Tulisan Tulisan Ringan Si Ya Yang Ringan Ringan Ajalah Yang Bisa Saya Share Ke Blog Atau Tulisan Yang Singkat Singkat Gitu Tapi Lagi Dicoba Untuk Mempersiapkan Satu Buku Finger Cross Tetap Angat Jadi Apa Namanya Kami Mendukung Pokoknya Kita Tunggu Bukunya Jangan Apapun Buku Itu Kalau Menurut Saya Pasti Penting Dan Layak Bahkan Bikin Buku Gak Peduli Isinya Apapun Apalagi Isinya Bagus Pengalaman Penting Jadi Informasi Terguna Jadi Keep Going Kita Semangat Buka Buka Gak Lama Lagi Bukunya Terbit Seperti Itu Juga Saya Pikir Ini Juga Menjadi Salah Satu Mekanisme Lain Bukan Sekiranya Sebagai Healing Tapi Juga Sebagai Bentuk Aktivisme Lain Sekarang Mulai Banyak Aktivis Yang Menulis Dalam Berbagai Bentuk Puisi Blog Bikin Podcast Sekarang Bikin Podcast Bikin Podcast Iya kan Podcast Sebagai Bentuk Aktivisme Baru Lebih Kreatif Dan Inovator Itu Ya Betul Itu penting Sebelum Waktunya Habis Saya Masih Masih Punya Pertanyaan Ada Beberapa Terkait Pandemi Kayak gitu Pasti Juga Berdampak Situasi Dan Kehidupan Para Seperempuan Dan Saya Lihat Ada Yang Menarik Yang Berkembang Di kalangan Pertanyaan Khususnya Beberapa Tahun Terakhir Dan Meningkat Pandemi Ketika Yang Mbak Evi Bila Tadi Hobi Hobi Baru Muncul Kreativitas Muncul Apa Namanya Talent Jadi Pandemi Ini Sekarang Jadi Semacam Talent Show Tapi Yang Tadi Pentingnya Mbak Mbak Mela Bilang Di chat Selain Sebagai Media Saling Bersolider Tapi Juga Sebagai Media Kampan Yang Dilakukan Aktifis Perempuan Terkait Hal Tetap Memiliki Sosial Dan Seterusnya Tadi Membuat Kue Dengan Bahan Organik Dengan Bahan Dari Ada-ada Tertentu Yang Termas Original Dan Terusnya Itu Bisa Diceritakan Mbak Evi Apa Saja Kegiatan Baru Yang Dijital Selama Pandemi Dan Apa Bagaimana Itu Benar-benar Jadi Mekanisme Saling Mendukung Yang Saya Bilang Tadi Jadi Situasi Pandemi Ini Benar-benar Berubah Total Berubah Total Semua Dari Yang Tadi Pertemuan Secara Fisik Kemudian Jadi Atas Terbatas Jadi Maya Gitu Ya Apa Kerjaan-kerjaan Yang tadinya Bisa keluar Harus Dikerjakan Di Dalam Rumah Gitu Ya Nah Ini Benar-benar Situasi Yang Benar-benar Merubah Total Tetapi Tetapi Ternyata Kreativitas Tidak Tidak Dimatikan Dengan Pandemi Seperti Itu Ya Misalnya Saya Justru Mendapat Banyak Pelajaran Dari Teman-teman Bagaimana Memberi Apa Bagaimana Belajar Untuk Ketahanan Pangan Jadi Waktu itu Akhirnya Saya Berkebun Berkebun Menanam Sayuran-sayuran Yang memang Menjadi Panganan Sendiri Nah Dari Situ Kemudian Ketemu Lagi Dengan Teman-teman Yang Bergerak Di Apa Memberikan Benih-benih Taneman Jadi Kami Bikin Namanya Pamung Benih Warisan Itu Jadi Apa Benih-benih Yang Dikumpulkan Dari Banyak Teman Dari Garut Dari Solo Dari Teman-teman Itu Semua Itu Kami Bagikan Kepada Teman-teman Lain Yang Untuk Menyebarkan Benih-benih Itu Untuk Merawat Kehidupan Apa Alam Gitu Ya Dan Juga Ya Ini Tadi Yang Ketahanan Pangan Ini Juga Itu Akhirnya Itu Kemudian Ternyata Saya Banyak Belajar Membuat Ekoezim Nah Kalau Ada Diana Di situ Saya Banyak Belajar Membuat Ekoezim Sebagai Kontribusi Kami Untuk Ibu Bumi Ya Itu Selain Selain Tadi Apa Melakukan Apa Menanam Membagikan Benih Gitu Terus Apa Namanya Ya Masih tetap Olahraga penting Gitu Jadi Tetap Bersepeda Gitu Ya Walaupun Tidak Bergelombol Tapi Saya tetap Bersepeda Tetap Melakukan Trekking Gitu Jalan Olahraga Karena Memang Pandemi Ini Harus Tetap Jaga Kesehatan Kita Jadi Di Apa Ya Itulah Situasi Yang Yang Ternyata Tidak Mengungkung Kita Gitu Karena Nanti Lama-lama Kita Akan Beradaptasi Dengan New Normal Gitu Dengan Situasi Yang Harus Kita Hadapi Seperti Biasa Gitu Oke Makasih Mbak Evi Ini ada Dari Ira Dia mulai Tertarik Untuk Jadi Gardener Ayo Dimulai Dimulai Nanti Kalau Indonesia Katanya Pengen Juga Dapatin Benih-benih Itu Nanti Mungkin Bisa Kontakt Mbak Evi Siap Banyak Nanti Kalau Mau Benih Dari New York Kita Bawain Boleh Aku Tunggu Karena Dingin Dia Perlu Musim Tertentu Untuk Tunggu Kayak Gitu Jadi Gak Bisa Siapa Tahu Siapa Tahu Bisa Numbuh Nanti Kita Bawain Mbak Evi Terakhir Masih Punya Mimpi Gak Kedepan Setelah Ada Di Level Ini Level Sebagai Perempuan Dan Seterusnya Tapi Kira-kira Maksudnya Apa Nama Mimpi Punya Maksudnya Ambisi Tertentu Yang Pengen Dicape 23 10 23 Datang Masih Kalau mimpi Masih Yang tadi Pengen Nulis Buku Terus Saya punya Mimpi Nanti Di usia 50 Tahun Saya Pengen Melaka Lekat Lekat Pengen Naik Gunung Bareng Dengan Teman Teman Terus Juga Sebetulnya Masih Kepengen Melihat RUU Pungkas Kita Jadi Undang Karena Lama Banget Kita Tahu Banget Jadi Itulah Mimpi Saya Di Kedepan Tapi Kalau Pungkas Jangan Terlalu Jauh Mimpinya Jadi Mimpi Bersama Kita Moga Moga Penghabusan Kegerasan Terhadap Penghabusan Seksual Segera DPR Sebagai Hadiah Pandemi Ya Betul Cara Pribadi Juga Terpenuhi Nanti Pas Ulang Tahun 50 Kita Rayain Dek Mungkin Mungkin Sudah Mau Habis Terima Kasih Banyak Pak Epi Sama Sama Kita Punya Pengumuman Dulu Nanti Instagram Live Live Di Instagram Edisi Depan Edisi 17 Akan Mendiskusikan Tentang Pengorganisasian Perempuan Rumah Pekerja PRT Atau PRT Migran Perempuan Di Hongkong Bersama Salah Satu Aktifisnya Yaitu Mas Mas Dedy Dia Bersama Tapi Sekarang Sudah Terus Jadi Banyak Sekali Perti Migran Melakukan Pemberdayaan Pengodohan Memanfaatkan Banyak Kegiatan Kita Punya Kelompok PT Migran Yang Terorganisir Punya Ya Sedikit Banyak Kesadaran Sosial Kesadaran Kologi Tentu Nanti Kita Bisa Langsung Dari Mas Dedy Bagaimana Pengalaman Pengalaman Itu Dibentuk Di sana Kita Juga Nanti Akan Punya Posko Edisi 23 Dan Bincangkan Tentang Feminisme Islam Di Indonesia Di mana Sekarang Perkembangannya Apa 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 Yang Sudah Baik Apa Yang Perlu Dikuatkan Dan Seterusnya Kita Nanti Akan Diskusi Dengan Pak Liz Dengan Mak I Dengan Teh Etin Orang Indonesia Yang Ngajar Disini Dan Juga Dengan Rachel Rinaldo Dia Peneliti Tentang Ayat Rahima Dan Solidaritas Perempuan Waktu itu Sekarang Dia Ngajar Disini Jadi Nanti Informasi Nantinya Kita Share Di Sosial Media Kita Sebelum Ditutup Mbak Evi Satu lagi Apa Satu lagi Apa sih Tips Biar tetap Senang Dan Merasa Gembira Ketika Banyak Masalah Lakukan Hal Yang Menyenangkan Aja Dek Berbagi Apa Namanya Menyenangkan Jadi Banyak Berbagi Sekarang Ini Kita Dihut Jangan Mengharapkan Orang Nanti Kita Justru Berpikir Untuk Bagaimana Sebanyak Apapun Memberi Benih Memberi PMP Apapun Sekecil Apapun Memberi Itu Sudah Membuat Kami Bahagia Sebelum Terat Ditutup Ternyata Atas Juga Sosial Bergabung Disini Terima Kasih Menengarkan Disini Itu Aja Kalau tidak Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Lain Yang Hadir Disini Kita Bisa Segera Tutup Obrolan Tapi Mohon Jangan Berhenti Disini Kita Punya Ruang Yang Lain Teman-teman Yang Lain Yang Ingin Menggunakan Forum Instagram Let's Talk Juga Silahkan Kasih Kita Kalau Punya Ide Untuk Di Ong Di Forum Seperti Ini Kontak Saja Kita Baik Lewat Instagram Atau Lewat Email Let's Talk Sexuality Gmail Dotcom Kita Juga Punya Website Yang Pengen Belajar Nulis Silahkan Bisa Masukin Tulisan Tulisan Silahkan Kirim Tulisannya Tapi Mohon Maaf Nggak Bisa Ngasih Honor Belajar Itu Juga Silahkan Digunakan Apa Media Yang Dibuat Sama Let's Talk Ini Untuk Publik Sebenernya Tadi Saya Terimpitasi Sekali Dengan Motomba Evi The More You Give The More You Receive Jadi Semakin Banyak Nanti Kita Semakin Banyak Menerima Salah Menerima Kegembiraan Jadi Moga Moga Itu Akan Jadi Tradisi Yang Semakin Berkembang Ketika Menghadapi Krisis Krisis Amin Mbak Evi Ada lagi Yang mau disampaikan Yang mau disampaikan Closing Statement Tetap Semangat Dalam Situasi Seperti Ini Tetap Melakukan Tetap Apa Namanya Aware Terhadap Isu Yang Memang Kita Apa Namanya Kita Rawat Kita Avokasi Kemudian Juga Jangan Lupa Untuk Tetap Waras Menjaga Kewarasan Itu Lebih Penting Supaya Kita Tetap Terus Berada Di Jalur Advokasi Yang Kita Lakukan Itu Terima 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 Yelak Semua Untuk Bincang Bincang Di Lepas Selah Di Forum Kita Juga Saya Pikir Mungkin Sebelum Ditutup Kesempatan Untuk Saling Bicara Meskipun Dalam Jarak Yang Jauh Itu Menjadi Makan Penting Kita Bisa Sabar situasi yang dihadapi teman kita entah senang, entah susah kita bisa tahu, karena itu yang membuat kita berdorong untuk melakukan sesuatu kalau kita diem, kita enggak tahu apa yang dihadapi teman kita bahkan teman-teman kita enggak bisa berbuat banyak semoga kita bisa lebih interaksi seperti ini, ngobrolin banyak hal bukan hal yang enggak besar tapi hal-hal yang juga ada efeknya ke kesehatan mental jadi feel free sekali lagi untuk menggunakan forum Let's Talk berbagi apapun sekali lagi terima kasih Mbak Evi mohon maaf kalau banyak kekurangan, juga terima kasih untuk para audiens di sana yang sudah senang susah ikut mengikuti obrolan ini semoga-moga ada manfaat sekali lagi salam sehat sampai ketemu di acara Let's Talk selanjutnya terima kasih terima kasih bye semuanya sampai ketemu Mbak Evi sampai ketemu lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati